Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang seri akun pembelajaran Kita masuk pada seri ke-11 Yaitu riset akun pembelajaran sendiri tanpa admin Saat ini akun pembelajaran sedang sangat dibutuhkan Banyak yang lupa sandi Banyak yang tidak tahu akun belajar.id Nah bagaimana sekarang kalau lupa sandi Maka sandi atau password itu harus di riset Nah riset itu kemana? Tentunya ke admin Admin siapa? Kepala sekolah atau TU yang ada di sekolah Nah kalau kepala sekolah atau admin sekolah itu lupa Mau tidak mau Maka kita harus menghubungi UPT Kemdikbud Pusat Nah itu kadang memakan waktu yang lama sekali Untuk mendapat jawaban atau riset Nah bisa juga kita menghubungi kapten akun belajar.id yang ada di provinsi Nah ada juga cara riset yang cepat sekali Tidak usah menghubungi kepala sekolah Tidak usah menghubungi kapten yang ada di provinsi Tidak usah menghubungi admin yang ada di Kemdikbud Atau ULT yang ada di Kemdikbud kita Bisa melakukan riset akun pembelajaran sendiri Tanpa admin Bagaimana caranya? Mari kita menuju ke TKP Perhatikan saya ini akan masuk ke akun pembelajaran Yaitu mohrohman21.admin.sma.belajar.id Dimana saya ini ceritanya pura-pura lupa Nah kalau saya lupa maka harus di riset Nah bagaimana sekarang cara meriset akun pembelajaran sendiri Tanpa menghubungi admin Caranya kita klik saja lupa sandi Perhatikan apa yang akan muncul Nah disini akan muncul pemberitahuan Bahwa kita disuruh meperiksa Xiaomi Redmi Note 3 Anda Artinya akun pembelajaran saya ini sudah saya tambahkan di HP saya Xiaomi Redmi Note 3 Nah ini disuruh meriksa Nanti apa yang tampil di HP kita Dalam hal ini adalah HP Xiaomi yang saya pakai Yang tampil di HP kita adalah seperti ini Perhatikan layar yang ada di sebelah kanan Jadi disana ada keterangan Perhatikan apakah Anda mencoba memulihkan akun Anda Disana di keterangan bukan Jangan izinkan Kemudian ada juga di sebelah kanan Ya itu saya Maka klik atau tab ya itu saya Nah setelah itu Akan kita riset sandi baru kita Nah sekarang perhatikan disana ada keterangan membuat sandi yang kuat Buat sandi baru yang kuat dan Tidak Anda gunakan untuk situs yang lain Oke sekarang saya membuat sandi baru Berikutnya konfirmasi artinya diketik ulang Sandi baru yang sama Nah setelah itu klik simpan sandi Maka otomatis sandi kita menjadi sandi yang baru Oke saya klik simpan sandi Nah Sekarang Sudah berhasil kita meriksa sandi Ini ada keterangan Ubah 10 sandi yang telah dibobol Ini abekan saja Oke Sampai disini Tutorial saya tentang Akun pembelajaran Bagaimana Riset akun pembelajaran sendiri Tanpa merepotkan Atau menghubungi admin Mudah-mudahan bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati